Komisi 9 DPR RI dijadwalkan akan menggelar rapat dengan pemerintah, yaitu Kementerian Kesehatan, untuk membahas perkembangan penyakit hepatitis akut yang sudah bermunculan di tanah air. Hal itu menindaklanjuti arahan Ketua DPR RI, Dr. Honoris Causa Puan Maharani. Anggota Komisi 9 DPR RI Kris Dayanti mengungkapkan, rencananya rapat bersama Kementerian Kesehatan akan digelar di masa persidangan 5 tahun 2022. Kris Dayanti memastikan permasalahan penyakit hepatitis akut ini menjadi perhatian sekaligus juga prioritas dari Komisi 9 DPR. Dia meminta pemerintah terus memonitoring perkembangan kasus hepatitis akut di tanah air. Jika terus dibiarkan, Kris Dayanti menilai hepatitis akut ini akan menimbulkan kekhawatiran di tengah masyarakat, khususnya orang tua yang anaknya sudah mulai kembali melakukan PTM 100% di sekolah. Jadi ini akan menjadi kecermatan kita di Komisi 9 terkait kita akan mengundang Kementerian Kesehatan dan juga para stakeholder yang terkait untuk bisa melakukan rapat dengar pendapat di Komisi 9. Pastinya yang karena kita tahu bahwa merebaknya hepatitis akut ini sudah menjadi kekhawatiran semua pihak ya. Dan untuk mengurangi kekhawatirannya tentu kita mendorong pemerintah di sini, Kementerian Kesehatan, untuk melakukan sosialisasi semasif mungkin. Sebelumnya Ketua DPR RI Puan Maharani mengimbau masyarakat, khususnya orang tua, yang memiliki anak untuk mengantisipasi penyebaran hepatitis akut yang dilaporkan cukup membahayakan bagi anak. Dia juga mengingatkan agar pemerintah bekerja cepat dalam memonitor dan mengatasi penyakit ini. Halim dan Yoga, TVR Parlemen, melaporkan.